Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo soal pengunduran diri Wamen Kumham, Edward Omar Sharif Yarich, buntup ke status tersangka dugaan gratifikasi di KPK. Meski demikian, Yasona berpegang pada Azaz Praduga tidak bersalah. Penkumham Yasona Lawli menyatakan menyerahkan proses hukum Wamen Kumham kepada KPK sesuai prosedur hukum. Politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan soal Azaz Praduga tidak bersalah sebagai prinsip hukum. Yasona menyerahkan kepada Presiden soal pengunduran diri Edi Yarich dari jabatan Wamen Kumham menyusul statusnya sebagai tersangka di KPK. Yasona mengaku Edi pernah berkomunikasi dengannya terkait kasus yang tengah ia hadapi. Sebelumnya viral di media sosial penolakan kehadiran Wamen Kumham saat ikut rapat bersama Komisi 3 DPR RI. Agota Komisi 3 Fraksi Demokrat, Benny Kaharman tidak terima kehadiran Edi yang dianggap menyalahi kepentingan dan bisa menimbulkan kecacatan sidang. Pak Edi Yarich kan sebenarnya kemarin sempat viral Pak yang di Komisi 3 Pak. Ya kan kita kan penegakan hukum itu kan terserah jalan sesuai dengan kedentuan hukum oleh KPK. Ya tapi kan saya sampaikan ya Azaz Praduga juga ini kan prinsip hukum aja itu aja. Pak tapi sebaiknya menurut nggak sih Pak kalau untuk... Ya itu kan terserah presiden aja. Tapi Prof. Edi sempat bicara dengan Bapak terkait ini Pak. Hanya melaporkan kejadiannya, itu aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!